Warta 6 kali ini kita awali dari Tulung Agung. Pemirsa jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Tulung Agung bertambah 5 orang. Satu pasien positif diketahui merupakan peserta pelatihan petugas haji di Surabaya beberapa waktu lalu. Sedangkan 4 pasien lain melakukan kontak dengan pasien dalam pengawasan yang sebelumnya meninggal dunia. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan kasus baru COVID-19. Terdapat 35 kasus positif baru di Jawa Timur, 5 diantaranya berasal dari Tulung Agung. Dengan adanya tambahan kasus ini, total pasien positif COVID-19 di Tulung Agung sebanyak 6 orang. Mereka diketahui dalam kondisi baik dan sedang menjalani karantina. Dari hasil tracking yang dilakukan oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Tulung Agung, dari 5 kasus baru ini, 1 pasien diketahui merupakan peserta pelatihan haji yang berlangsung di Surabaya. Sedangkan 4 pasien lain melakukan kontak dengan salah seorang pasien dalam pengawasan PDP yang meninggal dunia. Petugas akan melakukan tracking terhadap keluarga para pasien yang dinyatakan positif ini dan akan memeriksa kondisi kesehatan keluarga pasien. Mereka juga menghimbau kepada pihak keluarga pasien untuk melakukan karantina mandiri secara mandiri. Benar bahwasannya sesuai data dari provinsi, bahwasannya hari ini Kabupaten Tulung Agung Ada penambahan 5 pasien positif corona atau COVID-19, jadi kumulatifnya menjadi 6 yang terkonfirmasi. Ada dari Kecamatan Tulung Agung, 1, Gedung Waru, 2, Ngantru, 1, Kauman, 1, dari Kecamatan Sampur Darat, 1. Pak, untuk yang 5 pasien baru ini dia sebelumnya PDP atau pasien baru? Ya, kita pasien PDP, tapi secara klinis saat ini ke 5 pasien tersebut dinyatakan sihat. Maksudnya gimana? Yang jelas bukan dari satu yang dari pelatihan haji, yang lainnya bukan dari pelatihan haji. Jadi yang jelas ada kontak di Kabupaten Tulung Agung. Untuk saat ini dirawat di mana, Pak? Saat ini di karantina. Di karantina, di satu, sebagaimana penyelidikan tahu semua, yang lainnya di karantina 1, 4 dan bisa dipertanggungjawabkan. Pak, artinya statusnya Tulung Agung sekarang sudah local transmitted, Pak? Ya, karena terjadinya di saat kontak di Kabupaten Tulung Agung. Kondisi pasien, Pak? Secara klinis dinyatakan sihat, makanya mereka di karantina yang sangat bisa dipertanggungjawabkan tempat karantinanya. Sementara kami mohon maaf tidak menyebutkan yang satu tempat karantinanya, yang lainnya di mana. Saat ini terdapat 802 orang berstatus orang dalam pemantauan di Tulung Agung. Selain itu, ada sebanyak 57 pasien dalam pengawasan dan 6 orang positif COVID-19. Mereka yang positif diketahui berasal dari 4 kecamatan di wilayah Tulung Agung. Dari Tulung Agung, Sogi Pamungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.